. Kebakaran di kompleks pertokoan Maumere tepatnya di Jalan Raja Centis Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, NTT, Selasa 30 Juli 2024 sekitar pukul 7.30 Wita. Kebakaran hebat tersebut ternyata disebabkan ledakan kompor minyak tanah dari salah satu ruko penjual kue. Kasat Pol PP dan Damkar Sika Adeodatus Buang Dacunha mengatakan kebakaran bermula dari kompor, sehingga terjadi ledakan dari kompor tersebut. Dikatakannya, setidaknya terdapat dua toko terbakar saat peristiwa tersebut yakni toko ria dan toko bintang celuler. Kata dia, kobaran api begitu cepat sehingga merambat keempat ruko lainnya di wilayah itu. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pusat kebakaran dari toko ria sehingga api menyebar ke toko bintang celuler kemudian merambat dan empat ruko lainnya terdampak, kata Kasat Pol PP dan Damkar Sika Adeodatus Buang Dacunha. Ia memastikan, sumber api berasal dari kompor terbakar dari toko ria yang saat itu sedang dilakukan pembuatan kue. Dikatakan, pemicu utama kebakaran tersebut karena ada ruko yang menjual kembang api dan minyak tanah sehingga api merambat begitu cepat. Hingga saat ini, kobaran api berhasil dipadamkan oleh tim Damkar Sika, Water Cannon Polres Sika, PDIM Sika dan Bandara Maumere. Api sudah kita padamkan, beruntung tidak ada korban jiwa, ujarnya. PEMBICARA 1 selamat menikmati download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia